Karena Premier League sebentar lagi bakal mulai, kita bahas Premier League di FootballRand. Nah, kemarin saya sempat dapet pertanyaan, kenapa sih Mas Dalipin ini gak ada lagi di FootballRand? Saya cuma bisa jawab, sedang sibuk. Nah, karena sekarang beliau udah gak sibuk lagi. Kita hadirkan di FootballRand dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal keahliannya beliau, Premier League. Nah, ini Mas, ini 11 Agustus, Premier League bakal mulai Mas. Ya, langsung-langsung ketat lah, ada beberapa pertandingan seru. Tapi yang saya pengen tau, ini ngeliat konstelasi secara umum. Di 2018-2019 ini ada tujuh tim yang berbasis di London. Nah, yang mau saya tanyain, kenapa sedemikian banyak tim berasal dari London? Kita tau dari Manchester aja ya, dari kota Manchester sendiri cuma dua. United City. Sementara ini London sampe tujuh di tingkat teratas gitu. Bahkan kalau ngeliat Charlton, bahkan tetangganya sama Wellington United gitu istilahnya gitu. Beda level sih. Kalau sebetulnya jawaban yang paling sederhana itu adalah persoalan finansial. Bagaimanapun London itu seperti planet lain kalau di Inggris itu. Jadi yang lain itu ya kecil-kecil-kecil, miskin-miskin, miskin, tiba-tiba ada satu pusat wilayah yang kemudian kaya sekali. Jadi kalau kita mau bicara harga rumah, harga rumah di London itu tinggi sekali. Sementara yang lain mengalami penurunan-penurunan-penurunan kesulitan ekonomi, London itu ya jalan sendiri. Jadi betul-betul seperti sebuah wilayah yang memang berbeda dengan yang lain. Sehingga kemudian mereka, para penduduknya itu banyak sekali yang kemudian berlimpah duit dan kemudian ya salah satu hiburannya adalah menonton bola. Dan selalu penuh, stadion, walaupun tempat lain juga penuh, tetapi mahal-mahal, tetapi mereka tetap menonton. Sehingga klub-klub di London itu relatif pasti lebih makmur dibandingkan klub-klub di kota lain. Oke. Dan itu sangat berpengaruh. Dan London itu adalah kota yang sangat besar, lebih besar dibandingkan kota-kota lain berlipat-lipat. Kalau kita lihat, orang sering salah duga bahwa, oh Manchester itu terkenal sekali, itu kota kedua terbesar. Terbesar, benar bukan. Bukan, kota kedua terbesar itu Birmingham. Dan itu bedanya, betul, kalau mau membayangkan seperti Manchester, Liverpool itu kayak kota kecamatan. Kecil-kecil. Kecil sekali kalau di... Nah, kalau London itu memang betul-betul kota metropolitan sama besarnya dengan Jakarta, penduduknya juga sama banyaknya. Sehingga betul-betul seperti sebuah entitas tersendiri di Inggris itu. Dan mereka kaya sekali. Sehingga mampu lah menampung tujuh klub kesebelasan untuk bisa muncul di Premier League. Oke. Ini berkaitan mungkin ada hubungannya kali ya sama finansial. Kita ngeliat ada West Ham, ada Spurs punya stadion baru. West Ham pindah ke Olympic. Sementara Spurs ini sebelahnya White Heartland dibikin lebih modern lagi. Nah, itu Mas Delamin mungkin bisa bicara sedikit nggak soal stadion Olympic dan Stadion White Heartland ini di wilayah seperti apa sih mereka di wilayahnya itu? Kalau saya rumah dulu ketika saya tinggal di rumah, kami itu tidak terlalu jauh dari Olympic Stadium itu. Jadi tinggal nyebrang, kami di seberang sungai, tapi nyebrang sungai, tapi begitu nyebrang yaudah langsung ke... Itu sebetulnya lingkungannya itu adalah kelas menengah bawah kalau untuk Olympic Stadium. Dulu itu dibikin itu dengan alasan memang untuk regenerasi wilayah. Jadi ketika dia sudah mulai ketinggalan dibandingkan tempat-tempat lain, maka kemudianlah, kemudian dibangunlah Olympic Stadium. Sengaja di daerah itu, itu wasteland area dulu. Dan kemudian diharapkan dengan itu akan kemudian memutar perekonomian. Dan di sekitarnya itu, apa namanya, dibangun kayak perkotaan kecil baru gitu ya, pemukiman itu yang dengan fasilitas yang bagus sekali. Dan memang pada akhirnya memang tumbuh, betul. Apakah mereka kemudian akan bersetia dengan West Ham? Itu jawabannya nantilah, kira-kira seperti itu. Nah, dan di situ kemudian di Olympic Stadium itu transportnya dibagusin, dan memang menjadi sebuah hub baru. Ada pertokoannya persis di sebelahnya namanya Westville, itu salah satu yang paling sibuk di London, pertokoan yang paling sibuk di London saat ini. Sehingga kemudian itu memang menjadi hub baru, dan kemudian diharapkan dengan cepak bola, karena orang Inggris itu tergila-gila sama bola, itu akan menjadi senternya lah, pusatnya lah, yang kemudian menggerakkan semuanya. Saya kira dalam beberapa hal itu akan berhasil, tetapi kita harus menunggu apakah penduduk-penduduk baru yang masuk ke flat-flat yang baru ini kemudian juga akan ikut mendukung USM. Kalau di White Heart Lane itu, itu sebetulnya stadionya memang cuma ditumpuk. Iya, iya. Sebelahan itu, ya. Jadi, apa namanya, termasuk juga kemudian agak-agak memakan beberapa council house, rumah-rumah pemukuman di sekilinnya. Nah, itu adalah sebuah wilayah yang agak aneh sebetulnya. Karena kalau kita melihat semua stadion-stadion bola di Inggris itu, sebetulnya transportasi untuk fasilitas transportasinya bagus. Kecuali White Heart Lane. White Heart Lane itu makanya dulu ketika dengan Arsenal timbul banyak. Ya, gara-gara stasiun itu, ya. Gara-gara stasiun itu, karena Arsenal itu betul-betul di, apa namanya, di fasilitasi oleh stasiun, jaringan kereta yang bagus. Dan White Heart Lane itu enggak ada sebetulnya, kalau kita mau nonton ke White Heart Lane itu harus jalan kira-kira kalau dari stasiun kereta api terdekat itu yang Seven Sisters, kalau enggak salah. Itu sekitar satu kiloan. Itu untuk... Menteri stasiun ke stadion itu sejauh sekali satu kilo, ya lumayan. Itu lumayan, jalannya lumayan. Sebetulnya dalam beberapa hal itu akan cukup membantu karena disitu kemudian tumbuh papak yang orang bisa mampir dan sebagainya. Ya, betul. Nah, saya tidak tahu. Oke, stadionnya akan bagus sekali sekarang ya. Itu akan setara lah dengan punyanya Arsenal sekarang. Tapi, saya kira tidak akan banyak mengubah atmosfer atau jumlah penonton atau tingkat itu selama kemudian fasilitas-fasilitas yang lain belum. Berbeda dengan Olympic Stadium. Di Premier League musim ini bakal ada Fulham. Ini salah satu tim yang berpromosi dari London, kita tahu. Saya pengen tahu. Stadionnya kecil sekarang. Stadionnya kecil ya, betul. Yang pengen saya tahu, Fulham ini kan daerah orang-orang kelas menengah ke atas. Itu sejarahnya seperti apa sih sebetulnya Fulham itu? Sebetulnya Fulham itu adalah salah satu klub pertama yang pendukungnya itu adalah orang-orang kaya. Betul-betul orang kaya dalam arti sesungguhnya. Orang kayanya London, orang kayanya Inggris, banyak selebritis, banyak apa itu Fulham itu sebetulnya. Bukan, Chelsea itu kan baru-baru saja. Betul, betul. Bahwa betul Chelsea itu berada di daerah elite juga. Tetapi yang mapan lebih dulu sebagai daerah elite itu Fulham itu. Fulham dan Chelsea itu cuma sebelahan. Kalau tidak salah Boronya jadi satu. Jadi Fulham dan Chelsea atau apa. Saya agak lupa tetapi mereka saat itu. Nah, bedanya ketika kemudian Chelsea itu berkembang, ini kita bicara tentang apa yang deket saja ya. Chelsea itu berkembang menjadi sebuah klub yang profesional yang kemudian dibeli oleh si Abramovic, Ditata dan sebagainya. Fulham itu tetap sebagai sebuah klub yang isinya itu pendukungnya orang-orang kaya yang tidak seperti kelangganan itu ya. Mereka senang saja. Hobi saja pokoknya untuk nonton. Mau di Divisi 2 terserah, mau di Divisi 1 terserah. Mereka senang saja di situ. Pendukung-pendukungnya itu ya betul-betul menikmati. Kalau kita datang ke stadionnya itu betul-betul kita balik lagi ke abad 19. Tempatnya masih seperti itu. Tetapi kalau saya harus membandingkan dengan stadion-stadion lain, kalau kita pengen tahu pergantian abad 19 ke 20, kita pengen nonton sepak bola seperti apa atmosfernya, datang ke Graven Cottage. Jangan pergi ke tempat lain. Bahkan tempat untuk masuk pemainnya itu pun masih kecil sekali. Seperti terpisah dari stadionnya. Jadi betul-betul kaya saya susah menggabarnya. Tapi salah satu stadion yang saya paling senang dan berharap itu tidak diubah. Apalagi itu sekarang masuk suaka bangunan itu ya. Jadi kalau mau diubah pun kelihatannya akan susah sekali. Tapi kalau pengen tahu seperti apa atmosfernya dan kemudian datang ke Graven Cottage. Itu menyenangkan sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir kebetulan ngomongin Graven Cottage ini mas. Saya dengar bahwa Graven Cottage ini emang nggak bisa lebih dibesarkan lagi karena dia udah kayak begitu. Terakhir itu sempat ditambah besar tetapi cuma tambah 5 ribu atau 3 ribu atau 4 ribu kira-kira. Cuma itu sudah nggak bisa diapa-apain. Itu kenapa itu? Kenapa mereka nggak bisa dibesarin? Karena tiangnya masih ada gitu ya. Gini, ada peraturan grade, istilahnya itu grade 2 listed building. Jadi itu bangunan-bangunan grade 2 yang tidak boleh diubah. Kalau harus diubah maka harus minta persetujuan pemerintah lokal, pemerintah kota lokal. Itu biasanya mereka itu kalaupun, ini serius nih. Karena ada beberapa, saya pernah tinggal di sebuah rumah dimana untuk ganti juga grade 2 listed building. Jadi kalau kita mau ngechat, chatnya harus sama dengan chat yang aslinya. Kalau kita mau ganti jendelanya, kayunya harus seperti ini, bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Jadi semuanya itu harus mendapat izin dari pemerintah lokal dan harus original. Sehingga mau tidak mau, itu membuat orang kalau mau mengubah biayanya menjadi mahal sekali. Hanya sekadar untuk merawat saja itu sudah mahal sekali. Dan itu tidak bisa diperbesar lagi karena itu dia ada di bantaran sungai. Sebelahnya sungai Thames ya. Jadi ini sudah, ini sebelah sini sungai, ini bangunannya, itu betul-betul di bantaran. Mau di sini nggak bisa, di sini taman, di sana itu pemukiman penduduk, di sana juga betul-betul nggak bisa diapa-apain. Jadi sebelum itu hancur dan sebagainya, kalau ada penonton penggemar sepak bola Inggris pengen ngelihat seperti apa stadion zaman dulu itu, datang ke Gravan Potis. Itu menjelaskan nggak sih kenapa rumah-rumah di Inggris itu warna dan bentuknya itu sama karena grade 2 itu sebetulnya? Iya, kalau untuk yang kemudian grade 2 itu biasanya dia yang dibangun di peralian abad. Dari abad 18 ke abad 19 itu zaman Ratu Victoria atau siapa ya, dan istilahnya itu Victorian Building. Itu memang tidak bisa, apalagi kalau Edwardian yang lebih lama lagi itu lebih nggak boleh dibilang. Nah Victorian Building itu memang ya sudah, makanya kalau kita pergi ke London atau pergi ke kota-kota lain lah yang ada di Inggris, kita akan melihat bangunan yang usianya sudah 300-400 bahkan ada yang sudah 1000 tahun gitu kan. Karena memang ada peraturan-peraturan dimana memang bangunan-bangunan itu harus dijaga. Termasuk juga stadion-stadion bola tertentu. Oke, di musim baru ini kita lihat apakah eksistensi volume bakal tetap terjaga sampai akhir musim atau nggak? Sekian Football Ren, silahkan klik like, subscribe, share, terima kasih banget. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!